Intro Direkturat Tindak Pindana Narkoba Baris Krimpori kembali mengungkap kasus penyelurupan narkotika sebanyak 37 kg. Ada pun sabu seberat 37 kg yang dikemas dalam kemasan teh Cina pada dua buah koper itu disembunyikan di dapra atau cenderung kapal. Kemudian, barang tersebut dibawa dari dermaga pelabuhan Senibong Koper Marina, Johor, Malaysia oleh SAN selaku nakoda kapal dan anak buah kapal berinisiat RHM. Mereka diperintahkan oleh HA yang saat ini masih DPO. Saat penangkapan di dermaga Batavia, tim menangkap IKZ selaku penjemput sabu di lokasi yang sama dan MHS di Hotel Aston Pluit, Jakarta. MHS sendiri berperan sebagai pengendali dari sabu seberat 37 kg tersebut. Pada tanggal 4 Juni sekitar pukul 9.30 di tempat ini, rekan-rekan kami dari Satgas NIC menangkap 4 orang warga negara Malaysia. Masing-masing ada yang berperan sebagai nakoda, ada yang berperan sebagai mengamankan dan memindahkan barang, dan di atas kapal tersebut diketemukan 37 kg yang dikemas dalam kemasan masing-masing 1 kg teh Cina. 37 kg yang disembunyikan di Dapra Kapal. Ini disebut Dapra atau bahasa Inggrisnya Fender. Terhadap patah terangkat, ini dikenakan pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Tim Liputan Driblata TV, Salam Driblata. Sampai jumpa di video selanjutnya.